Hai assalamualaikum teman-teman seperti minggu yang lalu kali ini saya berangkat ke Jakarta di pagi hari hanya saja saat ini saya berangkat bersama artisnya Karangpucung 3E27 nah jurusan dari 3E27 adalah Karangpucung kali terus bus ini dinakodai oleh Pak Alec yang dulunya adalah driver Budiman untuk trayek Karangpucung Tanjung Priuk pasca ditutupnya Tanjung Priuk maksud saya ditutupnya trayek Karangpucung Tanjung Priuk maka Pak Alec pindah ke trayek Karangpucung Kalidres nah yang membedakan kali ini Pak Alec sebagai single driver atau ankle ya tidak ada keneknya jadi segala sesuatunya dikerjakan oleh Pak Alec selama perjalanan dirasakan bahwa bis ini nyaman sekali yang hanya kriat-kriat yang masih suka bunyi itu kata Pak Alec sih ini karena tidak dikasih minyak atau tidak dikasih oli kalau kena air kriat-kriatnya bisa hilang karena ada cedah atau jarak antara besi satu dengan yang lain penumpangnya hanya dua teman-teman saya dan seberang saya padahal ini eksekutif dengan jarak diantar bangku yang cukup longgar ada leg rest dan bantal leher berapa hari sini berarti apapunnya pulang kapan Jumat Jumat oh iya kan nanti malam tapi besok saya mau pergi jadi dari Banjar Depok ya kapan itu ketemu Banjar Jakarta Oh iya Oh iya Oh iya tapi yang minggu sebelumnya saya berapa ya lima hari kan liburnya dari hari Rabu mungkin karena puasa jadi orang-orang tidak melakukan perjalanan jauh nah asiknya kalau berangkat pagi 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 seperti ini banyak orang yang jalan-jalan pagi anak-anak kecil dan remaja yang selalu minta telolet suasana pun masih berkabut teman-teman menambah kesemua perjalanan ini Oh iya Oh iya ya betul agen cukang leles pun tidak ada penumpang yang naik dan suasananya sangat sepi kita meneruskan perjalanan perjalanan menuju ke arah Jopat untuk kontrol pertama jalanan pun tampak lengang ya teman-teman ya ini memudahkan kita untuk mencapai tujuan ke ibu kota Nah kita sudah di Jopat ya teman-teman di dalam itu ada seorang ibu dan anaknya itu dari kampung Rambutan katanya mau ke Solo tapi ditipu sama calo di kampung Rambutan bayarnya sudah 350.000 tapi cuma sampai di Gentong dan dibawa ke Jopat untuk dialihkan atau untuk melanjutkan perjalanan dengan besi ini banyak monyet waktu di kampung Rambutan itu bis yang jurusan Garut tapi bukan bagaimana teman-teman iya suger tuh berhenti disini ngasih makanan kasih apa gorengan ya ini di sini nih iya bawa-bawa mungkin dong anak Oh iya yang berangkat dikurangi ya Lepas saya kena macet sampai setengah lima itu penuh Pak Iya pasti terkeluar semua pasti Iya sebelum puasa Sebelum puasa ya Iya Iya pas monggahan iya Saya dari Mas Jenang saya Oh saya naik Saya naik bes Terus tak tanya Kang macet apaan Kang Ini nih banget ya Pediman banyak banget Sampai dipikir jalan Dari kali terus juga Sampai disini tuh orang Apaan misalnya ada nih kayak Kayak bis-bis lain Jarak-jarak kan Pak Sampai juta lebih 76, 77, 27 78 Ini Pariwisatanya ya bis selama Selepas dari SPBU Karangkamulian Kita konvoy bersama Budiman Pangandaran Tangrang Dan ini kita ada di dalam Kota Ciamis menuju ke terminal Ciamis Bis yang di depan kita ini Ini menggunakan Sasis 1525 Tapi jangan ditanya Kecepatannya ya Budiman ini memang Bisnya Banyak Menggunakan Sasis lama Tapi untuk Kecepatan Sepertinya Sudah di upgrade Nah kata Pak Alek Ini sepinya ini Memang Budiman Dan sengaja mengurangi Armada yang keluar Atau yang Ngelen Dengan pertimbangan Bahwa di bulan puasa ini Penumpangnya Hanya sedikit Dan katanya juga Di Pananyung Di res area Limbangan itu Juga suasananya Cukup sepi Tidak seperti Hari-hari biasa Yang bukan Bulan puasa Atau bukan Bulan Ramadhan Ini terminal Ciamis Halamannya sudah Lumayan Bagus ya Sudah di asfal Kembali Hanya pada Jalur Di dalam itu Yang Masih Banyak Lubangnya Dan teman-teman Bisa lihat Sendiri ya Di sini Di terminal ini Suasananya Sepi Di jalanan Pun sepi Juga Rupanya Untuk Pangandaran Tangerang Sudah Jauh Melesat Kita nanti Coba Akan Kejar Sama Pak Alek Tangki Tangerang Terakhir thank you di depan kita ini cukup kencang juga teman-teman nah ini saya mundur ke belakang untuk tidur sejenak dan bangun tidur tahu-tahu kita sudah sampai di lingkar gentong memang sekilas kita lihat waktu di gentong itu suasananya sepi jadi kita lancar-lancar saja dan biasanya di sini ada para bismania yang suka mengabadikan perjalanan tapi kali ini kok kita tidak melihatnya ini adalah pemandangan alam di lingkar gentong bagus sekali sih ya apalagi di hari cerah seperti ini nah ini kita sudah melewati Malangpong teman-teman kita menuju ke arah Garut atau menuju ke arah Nagrek ya karena Greg tapi ini masih di lingkup Malangpong santai sekali Pak Alek membawa bis ini ini sudah perkembangan yang sangat bagus dibanding waktu pertama kali Pak Alek pegang Budiman ya kan pertama kali beliau pegang saya ikut juga yaitu waktu bawah 344 Karangpucung Tanjung Priuk katanya dulu Pak Alek pernah daftar driver di Gampuraneng Rahayu tapi gagal karena ada sedikit kesalahan yaitu kaki selalu menempel di pedal kopling walaupun tidak nginjek kopling yaitu adalah sebuah kesalahan jadi beliau tidak lulus dan akhirnya daftar di PO Budiman oh iya teman-teman ini sekarang Budiman tidak kontrol di Gentong ya jadi yang dari timur bablas-bablas semuanya tapi nanti waktu pulang untuk yang Karangpucung Kalidres ini stornya di Gentong jadi tidak stor di Tasik Malaya ini adalah pasar lewo yang sebentar lagi juga kita akan ketemu dengan pasar limbangan baik pasar lewo maupun pasar limbangan ini di hari biasa menjadi titik macet perjalanan ya apalagi di puasa hari terakhir menjerang hari raya ini akan sangat macet dan kita harus menunggu cukup lama untuk bisa melewatinya di depan kita ini ada sepeda jarak jauh sepertinya karena sudah sejak dari di lewo ya ini nanti ketemu lagi di jalur rancai kek ini sudah kami bayar per kilo per kilo 17.000 dan bawal di atas di atas di atas di atas di atas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berapa penumpang makan Dan sembahyang Ini masih pukul 11 Jadi belum bisa sembahyang Dan pada puasa Artinya tidak makan Jadi ceknya sebentar Dan kita terus berangkat lagi Teman-teman Nah ini adalah Rest area Pananjung Tidak banyak budiman yang masuk Dan masih-masih dengan penumpang yang sedikit pula Iya makanya kasih Masih disini Terima kasih telah menonton Hai kenapa depan sana wang kering-kering Nah res area Pananjung 2 ini sepertinya perlu perbaikan halaman ya mungkin dicor atau di aspal sehingga tidak banyak lubang-lubang di sepanjang halaman dan kita parkir di ujung paling barat sambil melihat-lihat bis yang sedang keluar masuk nah ini ada yang keluar ya setra geprek ini ya apa Voyager ya sepertinya bis baru jurusan Jakarta memang banyak bis baru yang melayani trayek tasik Jakarta atau tasik Kampung Rambutan di seberang sana ini ada kampung Rani Rahayu R188 darjah Kalidres apa ya kalau saya agak dan ini IL-227 ini adalah Pangandaran Bandung jadi untuk bis-bis lawas biasanya digunakan untuk jalur-jalur yang sedikit saingnya misalnya Pangandaran Bandung kemudian ada juga yang Bandung Wonosobo itu biasanya IL kecuali yang Wonosobo ini ada yang menggunakan RG dan RK eh RK nya di Wonosobo apa di Semarang ya Semarang kayaknya kalau RG nya di Wonosobo nah ini bis-bis yang masuk dari arah Jakarta jam segini sudah masuk ini menandakan perjalanan di tol cukup lancar dan kita langsung mendapat aba-aba untuk segera naik bis untuk segera berangkat kembali ke cara Jakarta kita ini sebenarnya perjalanan agak lebih cepat dan mendahului banjar Kalidres biasanya karangpucung Kalidres ini ada di belakang banjar Kalidres dengan demikian jika banjar sudah di depan maka selepas dari banjar kita tidak akan mendapatkan penumpang lagi karena sudah disapu oleh banjar Kalidres nah di depan sana ada sumber jaya jurusan mana ini ya kawali mana ya jurusan kawali Bogor ya menurut Pak Alek jurusan kawali Bogor ini sempat mati beberapa saat dan baru dihidupkan kembali jadi ini sumber jaya ini termasuk lain yang hidup kembali dan sepertinya livery bisnya ini livery baru atau hanya di upgrade gitu ya atau di apa namanya ya di karuseri kalau bahasa kerennya itu di retrofit sama mesin-mesinnya nah kita akan memasuki jalur lingkar dan asiknya jalur disini ini ya seperti ini naik turun naik turun dan banyak tikungan sebagai bonus adalah pemandangan yang indah kita mencoba untuk menyalip sumber jaya tapi sepertinya banyak kendaraan yang parkir di kanan kiri jalan dan ini ada budiman yang sedang menurunkan paket oke kita mencoba geser ke kiri tapi ada kendaraan kecil ada fitara dan sudah berhasil menyalip asik sekali teman-teman kalau berangkat pagi seperti ini ya apalagi cuacanya cerah asik1 o asik2 asik3 terowongan yang legend ini ya terowongan lingkar nagrek terowongan ini dibangun dari pilar-pilar cor kemudian diatasnya dicor lagi ini adalah untuk menghindari adanya desakan dari tebing sebelah ya desakan gravitatif yang bisa menyebabkan terjadinya pelengkungan atau robohnya dinding jadi dengan ada penahanan diatas maka kestabilan dari terowongan tersebut bisa terjaga kita sudah sampai di jalur nagrek rancaike dan di depan ada budiman ini jurusan Karang Pucung Bandung ya jadi nanti kita akan berpisah di jalur Cilenyi di depannya masih ada lagi ini Pak Alec mencoba menyalip dari kiri tetapi banyak sekali pemotor yang ada di sebelah kiri dan ini cukup menyulitkan karena kadang-kadang pemotor itu bergeser tapi dia sendiri tidak sadar IL-245 Karang Pucung Bandung ini adalah bis tipe cumi-cumi yang sering mengeluarkan asap tebal nah seperti itu teman-teman tiba-tiba motor dari kanan celonok kiri yang dari kiri tergeser ke kanan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! nah ini ya yang seperti panggungan darah motor di depan kita itu ya dia tidak sadar kalau posisinya bergeser ke kanan oke kita masih konvoy teman-teman masih dengan dua bis budiman di depan kita dan akhirnya kita mendapatkan posisi nyalip tapi ternyata Karang Pucung Bandung ngegas duluan oke Karang Pucung Bandung berhasil disalip tinggal satu lagi tinggal membereskan ini yang depan ini ya ini pemotornya nggak mau minggir oke kita salib teman-teman kita nggak tahu tadi budiman cirusan mana ya dan menang jelangkan jilengi ternyata lalu lintas cukup padat ada beberapa bis budiman yang berhenti sepertinya ada yang trobel satu dan akibat dari perhentian tersebut kita bergeser ke kanan sedangkan di agen rancai kek ternyata ada dua penumpang karena tidak mengetahui pak alek lebih dulu dan kita sudah terlanjur ada di jalan lajur kanan maka dua penumpang tersebut tidak bisa terangkut memasuki pintu tol cilengi dan seperti biasa masuk pintu tol kita istirahat nah sampai di KM88 teman-teman saya bergeser ke bis jurusan tasik 011 jurusan tasik karangpucung 019 tidak seperti 3 E27 base ini kelihatannya masih kurang bersih ini ada sedikit kotor di lantai dan di bawah kursi itu ada kelaba-labanya nah saya bergeser karena memang tujuan akhir saya adalah Panjung Priuk hanya saja ternyata tidak semudah yang dibayangkan teman-teman karena ada tambahan biaya selamat menikmati dan tidak ada penumpang yang naik jadi kalau 019 ini jurusannya adalah bukan tasik teman-teman maaf ya saya salah adalah Banjarsari Banjarsari Tanjung Priuk Banjarsari Tanjung Priuk sendiri tiketnya Rp170.000 sedangkan kalau dari Banjar Patroman sampai Tanjung Priuk itu hanya Rp140.000 beda dengan yang Kalideres yang Karangpucung Kalideres ini tiketnya Rp155.000 tetapi memang fasilitasnya menurut saya beda jauh karena selain ada toilet ada leg rest yang menyebabkan cara antar bangku ini cukup lega juga di dalam kabin ini bersih sekali dan baunya wangi setiap berhenti disemprot bau wangi jadi terasa segar selama perjalanan dan juga bawahnya Pak Alek juga lumayan bagus saya lihat di seberang saya itu juga ketiduran lama sekali saya juga ketiduran kecuali pas masuk rest 88 karena saya mau pindah jadi saya bangun tapi untuk kedepannya mungkin saya enggak akan pindah-pindah lagi ya kalau naik Pokemon kalau Kalideres ya Kalideres kalau Tasik kalau ke Tanjung Priuk ya Tanjung Priuk kecuali sama yang sudah akrab oke teman-teman sebentar lagi kita akan memasuki jalur Tanjung Priuk selamat menikmati kita harus ambil kiri untuk ambil jalur Tanjung Priuk Bandara ya kalau kita ambil kanan nanti sampainya ke Gerogol Tangrang terima kasih selamat menikmati dan kita sudah masuk jalur pelumpang untuk keluar dan masuk ke Terminal Tanjung Priuk selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih